Intro Hai, gue Keisha Rabilang di Jari TV Sekarang gue bakal ngasih trik beli oleh-oleh yang murah Yang pertama, survei harga oleh-oleh dari penjual satu ke penjual lainnya Sambil iseng aja jalan, tanyain harga barang atau makanan yang pengen kamu jadiin oleh-oleh Kalau harganya menurut kamu mahal, cari yang lain Kalau ada yang murah, baru tawar lagi Yang kedua, beli oleh-oleh paketan Misalnya beli coklat, jangan satu orang satu Mending beli satu pak buat banyakan Selain harganya murah, jadi kamu bisa beli banyak Yang ketiga, pakai bahasa yang sama Contoh, kalau beli oleh-oleh di Jogja Kamu sosokan aja logatnya Jawa, biar disangka orang sana juga Biasanya kalau pembelinya dari satu turunan, yang sama pasti dimurahin Yang terakhir nih, yang keempat, ini biasanya ampuh banget Kalau kamu beli oleh-oleh Kamu sosokan udah langganan aja sama dia Kok mahal? Dulu gak segini Kelangganan mah murah tuh Pasti dia juga gak bakal inget kalau kamu pelanggannya Soalnya emang bukan langganan, so akrab kayak gebetan kamu gitu Gue Keisha, gue pamit dulu Semoga bermanfaat, dadah Malu-malu dan suka grogi di depan umum Pengen presentasi di depan kelas lancar? Atau communication skills lu pengen tambah jago? Kita ajarin, mulai dari no Hanya disini Terima kasih Terima kasih.